Sementara itu pemirsa ratusan paket ganja siap edar diamankan petugas kepolisian sektor Cugenang, Kabupaten Cianjur. Berawal informasi dari warga saat menggerbek ketiga tersangka, petugas mendapati dua karung ganja dalam mobil pick-up. Ketiga pelaku pun langsung digiring ke Maposek, Cugenang. 125 paket ganja siap edar diamankan petugas kepolisian Resort Cugenang, Kabupaten Cianjur, Sabtu malam. Berawal dari penggerbekan tersebut, saat mendapat informasi dari warga, petugas langsung mengintai tiga pengedar dan kurir berinisial AMY, Y, dan JAS saat akan menurunkan dua karung berisikan ganja di desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Menurut Kapolres Cianjur, AKB Pesolia, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi warga yang curiga dengan dua karung titipan tersangka di depan rumah warga. Warga yang merasa curiga melaporkan hal tersebut pada babin kantipmas Polsek Cugedang. Petugas yang mendapat laporan langsung meluncur ke lokasi dan mendapati dua karung yang berisi ganja kering siap edar. Petugas langsung berkoordinasi dengan anggota lainnya untuk mengintai tiga orang dengan kendaraan roda empat jenis bak terbuka Bernopol F8663WZ yang mendatangi lokasi untuk mengambil barang haram tersebut. Belum sempat turun dari kendaraan, petugas langsung menangkap pelaku dan mendapati dua paket besar ganja kering dari dalam kendaraan seberat 2 kg, serta dua karung dan satu dus ganja dari bak belakang kendaraan. Ketiga pelaku digelandang ke Mapolsek Cugenang guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pengembangan lagi dan mudah-mudahan dari temuan barang bukti yang sebanyak 125 paket ganja ini, apabila memang satu paketnya satu kilo berarti 125 kilo, jadi satu pintar lebih. Polisi terus mendalami kasus ini serta menelusuri asal barang haram tersebut. Heristiawan, Bandung TV